David, 17, anak petinggi IP Ansor yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, 20, hingga saat ini belum sadarkan diri. Diketahui Mario Dandi, yang notabene anak eks pejabat di Jen Pajak, telah menganiaya David hingga berakhir koma dan dirawat instensif di rumah sakit. Walaupun belum sadar, tapi pihak keluarga David memberitahukan soal adanya kemajuan dari kondisi korban. Sebelumnya juga David dilaporkan terdapat pergerakan pada kaki dan tangan. Rustam Hatala sebelumnya menyebut David dipasangi alat ventilator, tapi kini telah dilepas. Pada tubuh David hanya dipasangi alat untuk mempercepat aliran oksigen ke otak. Sementara untuk respon sudah mulai membaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!